Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, selamat pagi Jumpa kembali bersama Maman Channel Production Sahabat, nah sahabat Tani Tadi malam seru sahabat ya Channel sebelah membahas ini Membahas kalsium silika sahabat Atau kenalah Maman sahabat ya Nah sahabat Tani, gini gini Kalsium silika ini Sudah kita buat Terus sudah kita aplikasikan pada tanaman Dan tanamannya Bagus ya, ijoroyoroyo alhamdulillah Tidak ada tanaman yang kekurangan kalsium Sahabat ya, ini faktanya Dan admin tidak membeli Kalsium nitrat, terbukti Bagus tanpa kalsium nitrat Ini faktanya, ya, sebagai disclaimer Saja sahabat ya, nah sahabat Tani Yang dibahas Tadi malam itu katanya salah, penggunaan Kapur Dolomit, penggunaan silika Salah katanya, wah ini penyesatan Sahabat ya, ini perlu kita luruskan Sahabat, kita punya beban moral Kalau tidak disampaikan sahabat ya Jadi kita sampaikan dengan fakta saja Dengan fakta saja Seperti inilah faktanya Ketika tanaman Diaplikasikan menggunakan Kalsium silika Tanaman aman-aman saja Hemat juga ya Selain hemat, juga aman Dan juga tanah Tidak padat Sahabat ya Menggunakan ini Dan semennya pun Tidak membeku Ketika dicampur dengan Air kelapa Dan nitrobakter Sahabat Wajar saja Di channel sebelah mah Tidak pakai nitrobakter Jadinya mungkin Tidak mau Menggunakan ini Kenapa sih tidak mau Karena dia mah Jualan pupuk sahabat ya Kalau tidak percaya Cek saja di deskripsinya teman-teman Deskripsinya Itu Banyak banget Pupuk yang mahal-mahal Yang nitrat-nitrat Sahabat Dan itu Yang tadi malam Direkomendasikan sama beliau Katanya Pakai Pupuk nitrat Jadi tidak asam Tanah katanya Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk pupuk nitrat itu Memang bagus Admin juga sudah beli Sudah Mengaplikasikannya Seperti Ultradap MKP KNO3 putih Ya Dari merauke Misalnya kalsium nitrat Itu sudah kita pakai Tapi Kita harus Realistis sahabat Misalkan Kita sekarang menanam tomat nih Lalu pupuknya Pakai yang begitu-bituan Yang nitrat-nitrat Memang bagus Hasil memuaskan Tapi Gimana dengan Penjualannya Mau Tani Apa mau buang duit Sahabat ya Karena Harga tomat sekarang ini Bulan Agustus terbaru Tanggal 13 Agustus 14 Agustus Harga tomat Dari petani Cuma 1.500 Sampai 2.000 Rupiah Saja sahabat Untung enggak Kalau pakai Yang begitu-begituan Misalkan PGTATIP NPK16 Plus ultradap Plus mikronya Sahabat ya Lalu nanti Pembungaan MKP Plus NPK16 Dikocor Lalu nanti Pas mau Pematangan buah Pakai KNO 3 putih Plus mikro Itu kan mahal Teman-teman Apalagi Di channel sebelah itu Menganjurkannya Dikocor semua Teman-teman Apalagi misalkan Ketika kita mengocor itu Sorenya atau Malamnya hujan Itu akan terbuang sia-sia Pupuknya Karena bisa larut air Sahabat Nah sahabat Tani Kalau menurut admin sih Lihat situasi dan kondisi Sahabat ya Dalam pemupukan itu ya Karena Kalau kita Mengikuti anjuran Dari channel sebelah itu Bisa bangkrut kita Sahabat ya Harga tomat 1.500 Sampai 2.000 doang Per kilonya Sementara modalnya Tinggi banget Ini Sangat berbahaya sekali Kalau tidak disampaikan Sahabat ya Jadi Saran admin Hanya Mengingatkan saja Bagi teman-teman Yang menonton disana Lihat situasi dan kondisi Sahabat ya Kalau memang harga Komoditi yang kita tanam itu Nantinya Menjanjikan Seperti Kopi Ya boleh lah Kalau kopi Sekarang kan lagi naik daun ya Lagi mahal Gak masalah lah Kalau kopi Kalau tomat Ini Waduh Mesti hati-hati teman-teman Mesti dihemat Karena harganya Juga sekarang Murah Sahabat ya Nah sahabat Tani Admin sudah pengalaman Sahabat ya Dalam Merawat tanaman tomat Sahabat Di kebun Bapak Oman Admin itu amati ya Dari penanaman Sampai panen Sahabat ya Nah Waktu itu Kita pakai metode hemat Kita menggunakan Air jakaba dan PSB Yang kita buat Bionuklir Yang kita aplikasikan Pada tanaman Ada juga kita membuat Bionuklir dari Campuran dengan Kue kambing Diaduk dengan Itu Apa namanya Dengan SP36 Dengan KCL juga sedikit Diaduk Kue kambing Kemudian kita taburkan Itu paket hemat Tapi Alhamdulillah Hasilnya memuaskan Sahabat ya Yang dispray Kita campur dengan PSB Untuk KNO putih ya Lalu yang di Pocor kita Mik dengan Jakaba PSB Yang di Pendam juga ada Itu dimik juga gitu ya SP36 KCL Itu kita Kita mik dengan Kue kambing Sahabat ya Di Pendam di dalam tanah Alhamdulillah Subur luar biasa Buahnya pun lebat Jadi Kita sudah membuktikan Sudah praktekan Cara-cara kita Dalam menghemat Pupuk Walaupun waktu itu Yang Pupuk spraynya Kita beli yang nitrat ya KNO putih Kita waktu itu KNO putih Kita campur dengan PSB Dan air jakaba Tapi hasilnya Memuaskan sahabat Luar biasa hasilnya Itu Paket hemat Sahabat ya Sudah terbukti Hasilnya Nah ini juga Salah satu cara kita Dalam menghemat Pupuk Sahabat ya Karena tadi tuh Takutnya harga tomat Misalkan Seperti sekarang ya Murah Jadi modalnya kita hemat Sahabat Nah sahabat Tani Advin hari ini Tidak mau membahas ini Sahabat ya Karena ini mah sudah terbukti Ampuh ya Sudah terbukti Membuat daun cabai ini Ijo ya Tidak kuning Karena kalau misalkan Kekurangan kalsium Atau silika Tanaman cabai Itu daunnya Menguning Apalagi kalau musim hujan Sahabat ya PH nya drop Ya Daun menguning Sahabat Nah dengan dikasih Kalsium silika ini Ini mencegah Daun kuning ya Bahkan malah membuat Daun hijau Seperti ini Silika itu membantu Melindungi Tanaman Dari serangan penyakit juga Sahabat ya Jadi lebih tangguh gitu ya Itu fungsi kalsium silika Bagi mimin Sahabat ya Terserah mau pakai Mau gak Itu mah Monggo Terserah penonton aja Sahabat Tani Hari ini Advin akan berbagi informasi aja Ini kita Sudah punya stok lagi nih Ini gula Gula ini yang di Kontra sama si itu Sama siling tumbuhan Sahabat ya Nah ini Garam Garam ini Bisa kita gunakan Sahabat ya Untuk Pertanian Sahabat Ini solusi harga tomat Rp1.500.000 Rp2.000.000 Sahabat ya Bisa menggunakan ini Sahabat ya Nah salah satu contohnya Kita akan praktekan Hari ini Menggunakan Ini garam Dan Kayu lapuk Seperti ini saja Sahabat ya Jadi teman-teman Setelah menyaksikan video ini Teman-teman akan Mendapatkan solusi Bagaimana cara hemat Menggunakan pupuk Contohnya Salah satu contohnya Bisa Modal garam saja Tapi Tentu Ada aturan mainnya Gak boleh Asal juga nih Menggunakan garam Sahabat ya Nah untuk gula ini Tetap ya Admin rekomendasikan Tetap boleh Menggunakan gula Pada pembuatan Pupuk organik cair Ya karena kita punya dasar Yaitu KNF ya Korean Natural Farming Yang menggunakan gula Sahabat Oke hari ini Kita akan Siasati Tanaman kita Supaya hemat Modalnya Sahabat Supaya tidak rugi Bertaninya Sahabat ya Tidak semua Tanaman Membutuhkan Pupuk nitrat Dari toko ya Bahkan Kita Sudah sering dikirim nitrat Yaitu Air hujan Sahabat ya Tidak usah repot-repot Ini juga Silika nitrat Kalsium nitrat Karena ini Air kelapa Semen Dan nitrobakter Sahabat ya Ini sudah diproses Dinitrifikasi oleh Nitrobakter Semennya Sahabat ya Nah sahabat Nah sahabat Nah sahabat Tani Admin Untuk langkah pertama Siapkan ini Air setengah liter Sahabat ya Air setengah liter Kita akan Manfaatkan Garam Untuk Memupuk tanaman Garam ini Apa sih Rumus kimianya Rumus kimianya ini Natrium Klorida Sahabat ya Kandungannya Secara awam saja Ini Kita tahu ya Ini nitrogen Dan klor Dan kalium Sahabat Nah sahabat Tani Kita akan gunakan Setengah sendok Nah ini aturan mainnya ya Setengah sendok Per air setengah liter Kita haluskan disini Kita larutkan Bukan haluskan Sahabat ya Karena garamah Mudah larut Sahabat Nah tujuan Kita melarutkan ini Untuk kita siramkan Sahabat ya Ke ini Ke kayu lapuk ini Nah kenapa Ini dicampur Dengan kayu lapuk Satu Garam N dan K Lalu ini P ya Karena ini dari Pohon ya Dari batang Ini kandungannya P Jadi nanti N, P, K Ya Untuk unsur haranya Kemudian Kenapa kita Tambahkan Garam Kesini Ini untuk yang keduanya Yaitu Tujuannya Supaya kita Mengaktifkan Mikroorganisme Yang ada Disini Kompos Itu kalau dikasih garam sedikit Kompos akan aktif Sahabat ya Ini juga Sudah direkomendasikan oleh Ilmu Jadam Sahabat ya Bahkan di KNF juga Ketika kita membuat Imo 3 Membuat Imo 4 Itu Dikasih Garam 1 sendok Per 20 liter air Untuk Pengaktifannya Sahabat ya Untuk aktifasinya Artinya Yang kita lakukan ini Ada gurunya Gitu ya Karena Belajar tanpa guru mah Omong kosong Dan juga Kalau tanpa praktek Sama Omong kosong juga Sahabat ya Makanya Adimah akan Praktekan Ini Akan kita Jadikan sebagai Pupuk alternatif Untuk Menyiasati Harga jual Petani Ketika anjlok Seperti ini Contohnya Harga tomat Yang sekarang Cuma Rp1.000 Rp2.000 Doang ya Diunduh rugi Gak diunduh Lebih parah ruginya Sahabat ya Itulah petani Sahabat Oke Sahabat Tani Sekarang garamnya Sudah larut ya Ini garam setengah liter Sudah larut Kita siramkan ke Ini Ke Kayu lapuk ini Sahabat Nah ini Mimin Ambil waktu itu ya Ini Akar suwag Sahabat Ini Karbohidrat Tandungannya Sahabat ya Ini gak kita gunakan Sahabat ini Untuk membuat Pupuk aja nanti Sahabat ya Nah Sahabat Tani Sekarang Ini Kayu lapuk ini Kita akan aktifkan Mikrobanya Dengan Disiram Menggunakan garam Nah Untuk penyiramannya Kalau pengen rata Tiga kali Sahabat Nah sekarang kita praktekan Untuk penyiramannya Sahabat ya Kita siram Untuk yang pertama dulu Sahabat Nah kita siram Seperti ini Kemudian kita aduk Sahabat Sekarang Setelah kita aduk Untuk yang pertama Kita siram lagi Untuk yang kedua Sahabat Kita aduk lagi Tuh ya Kalau teman-teman disini Ini teman-teman Akan menghirup Ini ya Aroma Dari pencampuran ini Sahabat Aroma seperti jamur Sahabat Aromanya Nah sekarang Kita siram Untuk yang ketiga Sahabat ya Oke Sahabat Tani Ini Pembuatan Pukuk alternatif Ketika kita Menghadapi Harga jual Paninan kita Murah Nah untuk caranya Mudah saja Sahabat ya Kita tinggal gali lubang Di sekitar Ini Sekitar tanaman ya Sekitar ini berapa ini Satu jengkal Sahabat ya Dari tanaman Kemudian Kita Taburkan Ini Kompos yang sudah Kita kasih garam Kita Masukkan ke Dalam lubang ini Sahabat ya Nah seperti ini Kemudian kita Tutup Dengan Tanah yang Ada di media tanam kita Sahabat Nah sahabat Tani Semudah ini loh Memupuk tanaman Sahabat ya Dan ini Garam juga Selain nutrisi Juga bisa Menitralkan pH tanah Ini untuk Rollingan saja Sahabat ya Tidak harus Seminggu sekali Menggunakan Garam seperti ini Untuk rollingan saja Misalkan Minggu ini Pakai garam Minggu depannya Pakai pepuk yang lainnya Lalu minggu nantinya Baru pakai Racikan yang seperti ini lagi Sahabat ya Supaya Mikroba di tanah kita Tetap aktif Tetap bekerja Menyumburkan tanah kita Dan tanaman kita Sahabat ya Oke sahabat Tani Seperti ini Video kita kali ini Semoga Dengan adanya Praktek seperti ini Ini bisa Membantu petani Bukan membuat petani Rugi Bukan membuat petani Setelah kaya jadi miskin Gara-gara Penggunaan Pupuk yang jorjoran Yang boros Pupuk yang mahal Dikocor Aneh Jadi Boleh kita beli Seperti MKP KNO putih Tapi sebaiknya Di fermentasi bersama Pupuk organik cair Itu lebih hemat Dan hasilnya sudah terbukti Oke teman-teman Admin Akhiri Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau